Karyawati yang diduga jadi korban pelecehan seksual pabrik kawasan Cikarang, Bekasi mengungkapkan alasannya nekat melaporkan bos mesum di tempat kerjanya. Diketahui karyawati pabrik di Cikarang inisial Ed melaporkan bosnya yang diduga mengajak pegawai melakukan hubungan intim apabila mau perpanjang kontrak. Adapun Ed mengaku selalu diajak stai cation oleh bosnya dengan iming-iming kontrak akan diperpanjang. Dengan-dengan perilaku bos mesumnya, Ed kemudian melaporkan hal tersebut ke pihak kepolisian. Di akun TikTok Ed mengungkapkan alasannya berani membawa kasus tersebut ke ranah hukum. Kata Ed, ia mau kasusnya menjadi contoh bagi para pekerja wanita lainnya di luar sana yang mengalami hal serupa. Menurutnya pekerja wanita jangan mau dilecehkan karena harga diri wanita sangat tinggi. Ed pun mengaku ingin memberantas para laki-laki hidung belang. Ed curhat bahwa diminta melayani hal tak senonoh oleh bosnya apabila mau kontraknya diperpanjang. Dari curhat Ed sejumlah pegawai wanita lainnya menceritakan pengalaman yang sama. Kasus Ed pun kini menjadi sorotan Kementerian Ketenaga Kerjaan. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! 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 Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!